Jumlah perwakilan dinas di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut memadati Sekretariat TP-PKK Kalbar untuk melakukan donor darah pada Kamis pagi. Ketua TP-PKK, Lismaryani Sutarmiji, mengatakan pendonor yang sudah terdaftar ada 160 orang terbagi 2 sesi guna menghindari kerumunan. Para pendonor ini sudah dites terlebih dahulu guna mengecek kesehatannya, agar aman saat melakukan donor darah, termasuk penyintas COVID-19 yang telah sembuh sejak 3 bulan lalu juga diperbolehkan. Nantinya sejumlah kantong darah yang terkumpul akan diberikan untuk membantu para penderita thalassemia, kanker, dan orang yang membutuhkan lainnya. Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmiji yang turut hadir dalam aksi donor darah menyampaikan jika di area SUD Sudarso, setiap 1 bulan ada 100 orang yang membutuhkan transfusi darah. Maka dirinya berharap agar semua kantong darah yang terkumpul bisa digunakan. Mengingat darah tersebut akan menjalani uji kelayakan bisa atau tidak ditransfusikan ke orang yang membutuhkan. Karena donor darah ini biasanya kalau ada 100 kantong, 7 kilo aja yang bisa dipakai itu ya membutuhkan. Karena kan perlu di, nanti darah ini di tes lagi untuk beberapa jenis penyakit ya. Jadi kalau dapat 100 kantong misalnya, bukan berarti 100 kantong itu bisa digunakan. Nantinya semua kantong darah yang terkumpul akan diperiksa terlebih dahulu. Jika tidak layak, maka proses pemusnahan juga dilakukan oleh petugas. Jadi proses yang dilakukan tidak sembarangan agar semua tetap steril. Serta Pontipi memberi tekan.